Pelaksanaan Patri Education Expo tahun 2018 yang dibandegani oleh musyawarah guru bimbingan dan koseling SMAMA Kabupaten Pati selama dua hari sejak tanggal 12 hingga 13 Desember 2018 ribuan pengunjung dipastikan menghadiri event expo kampus yang dihadiri 66 perkuruan tinggi negeri, swasta dan perkuruan tinggi kedinasan di wilayah Indonesia Mujiani, ketua musyawarah guru bimbingan dan koseling SMAMA Kabupaten Pati mengungkapkan dalam kegiatan expo tersebut pihaknya sengaja membuka ruang seluas-luasnya bagi siswa-siswi kelas 12 SMA maupun MA di Kabupaten Pati dan sekitarnya yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan perguruan tinggi Bahkan tercatat, di hari pertama pembukaan kurang lebih 5 hingga 6 ribuan pengunjung yang sebagian besar didominasi pelajar hadir menyaksikan expo ini Ini dari SMA Negeri 3 Pati, kebetulan di Pati saya menjadi ketua MGBK yaitu musyawarah guru bimbingan dan koseling SMA dan MA Kabupaten Pati Selain itu saya juga jadi ketua dari APKIN Asosiasi Bimbingan Koseling Indonesia Kabupaten Pati serta menjadi pengurus MGBK maupun APKIN Provinsi Jawa Tengah Ini yang datang dari siswa aja itu ada orang tua Oke jadi di expo kampus ini kami mengundang seluruh siswa SMA, MA, SMK, Kabupaten Pati dan bebas untuk umum artinya beberapa juga diantaranya diantar oleh orang tua Kemudian orang tua juga ingin tahu tentang informasi perbuahan tinggi dan juga dari kedinasan dari beberapa instansi ada yang ikut serta dalam kegiatan ini Ya kalau boleh tahu jumlah siswa terim Tidak hanya pihak penyelenggara yang puas, perwakilan peserta expo juga mengaku cukup puas dengan tingkat kehadiran pengunjung ke stand mereka Seperti yang disampaikan oleh Dewi Savitri dari Universitas Muriakudus maupun dari perwakilan Undip Semarang Oke jadi perkenalkan nama saya Dewi Savitri Saya ini perwakilan mahasiswa promosi di kegiatan expo kali ini dari Universitas Muriakudus Bagaimana anima masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan ini? Kegiatan expo ini dilaksanakan selama dua hari kemarin sama hari ini Kalau sampai saat ini, di hari ini, antusiasnya biasa saja Tapi kalau kemarin cukup lumayan untuk antusias dari para siswa di daerah Pati Mata-kata yang ditanyakan puja-kata apa? Biasanya tentang jurusannya apa saja Terus prospek kerjanya gimana Terus kayak biaya perkuliahannya juga Sementara itu, perwakilan dari pengunjung Afinda Purwanti maupun Tegar Ramadhan Putranda dari siswa-siswi SMA Negeri Dua Pati mengaku cukup terbantu dengan kegiatan expo ini Karena para pengunjung diberikan ruang yang cukup untuk mengetahui seluk-beluk perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan tersebut Oke, benar-benar nama saya Alaya Viranakan dari Universitas di Ponegoro Fakultas Peringkanan Ibu Kewalutan Menajemen Cuma Daya Pernahiran Jadi kalau tentang apa, tentang antusiasme masyarakatnya itu dari adek-adeknya itu antusias banget apalagi tentang kebanyakan itu tanya tanya tentang SBMPTN, UM, SNM karena mereka itu hektik-hektiknya gitu loh jadi kelas 3 terus apalagi ya kalau menurut aku saran yang buat expo tahun ini anime pengunjung yang cukup tinggi ini membuat Panitia kembali merencanakan untuk mengadakan kegiatan serupa tahun depan tentunya yang semakin lengkap dan nyaman Tim Liputan, Cahaya TV